Jarang-jarang lewat depan sih, di setengah jam sendiri itu di depan lurusan itu ya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat teman-teman semua di sini. Ini para pejuang keterbukaan gitu ya. Jadi saya dari 2013 sebelum bergabung di KSP juga udah vokal sekali menyuarakan bagaimana pentingnya keterbukaan data. Dan puji Tuhan di 2015-an ada kesempatan bergabung di pemerintah. Jadi bisa menyuarakan lebih keras lagi dari dalam gitu. Dan hari ini saya mau memakai jaket sebagai pejuang keterbukaan aja ya. Gak usah di, apa, sebagai KSP-nya nanti dulu aja gitu ya. Nah, saya mau cerita bagaimana open data di Indonesia. Dan juga apa sih yang bisa teman-teman lakukan di sini. Kan ini ada dari akademisi, dari komunitas, mungkin jurnalis, dan lain-lain. Mengambil bagian dalam gerakan keterbukaan ini gitu. Dan banyak sebenarnya aspek-aspek yang perlu didorong. Karena ini bukan gawaiannya pemerintah sendiri, bukan kerjanya pemerintah sendiri gitu. Jadi kita ingin menciptakan ekosistem di sini. Ekosistem bagaimana dengan adanya data-data yang terbuka, kita bisa mendorong inovasi-inovasi baru, mendorong kolaborasi. Dan ujungnya adalah dengan keterbukaan ini, kita bisa menciptakan trust satu dengan yang lain. Nah, saya mulai dengan next. Gak ada clicker, pakai voice comment ya. Pertama, kalau teman-teman pernah dengar, atau pernah berpengalaman mencari data pemerintah, ada yang pernah? Gimana rasanya, Pak, nyari data? Sulit? Banyak yang tidak tersedia. Tidak tersedia kan, ya? Terus, saya juga sering dulu di, waktu di kampus gitu, mau tugas akhir, nyari datanya setengah mati. Beberapa kementerian punya website puluhan gitu. Saya juga bingung kalau kementerian itu lapor ke kita, Pak, saya punya 60 website di kementerian saya gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang menyulitkan bagi user ya gitu. Mencari data, mencari informasi di sana tuh susahnya minta ampun. Belum lagi nanti kualitas data yang ada di dalamnya. Bisa hard copy, bisa PDF gitu. Isinya scan image gitu yang paling, apa, bina gitu ya. Scan image. Teman-teman kalau mau cuma 10-20 baris data masih enggak masalah. Tapi kalau ratusan baris atau ribuan baris, masa harus diketik lagi gitu kan? Belum lagi kalau teman-teman yang ada di luar kota mau meminta data. Harus datangin kantornya. Saya sering dengar curhat dari teman-teman mahasiswa kita di luar negeri. Harus datang ke Indonesia untuk minta data gitu. Untuk melakukan risetnya minta data. Kan konyol sebenarnya kan gitu ya. Nah, kesulitan-kesulitan ini juga dialami di internal pemerintah. Kita kalau koordinasi lintas kementerian itu susahnya minta ampun minta data. Dipingpong misalkan minta data ke si A, oh si A-nya ada datanya di si B. Si B-nya udah dimutasi ternyata ke direktoran lain. Datanya ikut termutasi dan hilang gitu. Jadi, ada yang salah atau ada yang tidak benar dengan tata kelola data kita. Dari situlah kita berangkat, makanya memulai inisiatif keterbukaan data ini. Nanti saya cerita lebih lanjut apa inisiatifnya ya. Next dulu. Simpel sebenarnya. Dari kondisi yang silo kita bilang ya. Jadi, terfragmentasi gitu. Menuju ke kondisi yang terintegrasi. Jadi, kata kuncinya dua di sini teman-teman. Data yang berkualitas dan mudah dibagi-pakaikan. Karena kalau teman-teman bicara keterbukaan saja, kita dorong terbuka-terbuka tapi datanya tidak berkualitas buat apa. Atau teman-teman bicara kualitasnya saja, datanya berkualitas tapi tidak terbuka juga buat apa. Jadi, ada dua kata kunci. Bagaimana menciptakan data yang berkualitas dan mudah dibagi-pakaikan. Baik di internal pemerintah maupun ke publik. Next. Kita senang membaginya. Ini bisa di fullscreen nggak? View. Ada fullscreen. Nah. Nah, itu bisa. Jadi, data di pemerintah strateginya kita bagi dua. Strategi supply dan demand. Bagaimana mengaktifasi supply untuk menghasilkan data yang berkualitas. Ini ada di sebelah kanan. Perbaikan kata peluwa data. Lalu, strategi demand. Bagaimana mengaktifasi demand agar bisa menggunakan data. Jadi, strategi di supply ini lebih banyak dilakukan di pemerintah. Kita tata regulasinya, kita tata kelembagaannya. Mungkin kalau teman-teman tahu, dari 2016-an gitu ya, kita baru memiliki dinas komunikasi dan informatika di Pemda. Sebelumnya, beberapa Pemda masih menyatukan dinas komunikasi informatika dengan perhubungan. Kita ngurusin lalu lintas, jalan gitu loh. Jadi, betapa secara kelembagaan itu gak rapi sebenarnya. Tapi perlahan kita rapikan gitu. Lalu, kelembagaan. Apa? Regulasi. Banyak regulasi terkait jual-beli data misalkan. Terus, regulasi terkait permintaan data yang ribet, ngejelimet tadi. Regulasi tumpang tinggi terkait bagaimana tata kelembagaan data itu dilakukan. Yang kita benahi satu-satu. Dan seterusnya. Termasuk meningkatkan kapasitas, pelatihan, dan lain-lain. Dan strategi yang paling relevan menurut saya untuk teman-teman di sini, karena berasal dari mayoritas dari Nord Pemerintah ya, adalah strategi bagaimana rilis dan pemanfaatan data terbuka. Jadi, mulai dari format data yang kita promosikan, yaitu format data terbuka. Lalu, pengembangan teknologinya. Sampai bagaimana mendorong pemanfaatan data. Thanks. Nah, secara singkat saya ceritakan dulu strategi supply ya, supaya teman-teman punya konteks apa yang sedang dikerjakan pemerintah. Ketika kita mengadvokasi keterbukaan data, saya tuh timbul banyak pertanyaan di dalam benak ini ya. Apa sih yang menyebabkan pemerintah tuh sulit banget membuka data? Setidaknya saya menemukan tiga jawaban. Yang pertama, mereka punya data yang berkualitas, tapi mereka nggak tahu cara dan manfaatnya membuka data. Ini yang paling mudah untuk kita garap duluan, tapi jumlahnya sedikit. Jadi, mereka punya datanya, tapi mereka nggak tahu cara membuka dan manfaatnya dia membuka itu apa. Ini paling sedikit jumlahnya, tapi paling mudah. Nah, yang menengah adalah mereka nggak punya datanya sama sekali. Jadi, mereka mau dipaksa ngebuka juga, mau buka apa gitu kan, karena mereka nggak punya datanya. Ini levelnya menengah, jumlahnya lumayan banyak, tapi nggak sebanyak yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling banyak. Mereka nggak pede dengan data yang mereka punya. Jadi, mereka punya data, tapi kualitasnya setengah-setengah gitu. Jadi, mereka ragu dalam membuka data. Makanya, kita dorong, kalau yang pertama kali kita dorong adalah, kita masuk nama next dulu. Namanya, kita kenalkan satu data Indonesia. Jadi, sebagai pejuang keterbukaan, banyak strategi yang kita lakukan, termasuk juga membranding. Jadi, ketika kita brandingnya open data, kita datang ke pemerintah, terutama pemerintah daerah gitu ya, mereka udah takut duluan kadang. Jadi, wah, ini ngapain nih? Mau implementasi open data, seakan-akan menelanjangi data-data saya gitu kan. Nah, makanya kita branding namanya satu data Indonesia. Dengan satu data, kita akan membantu kementerian atau pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas datanya. Itu dulu yang kita ucapkan pertama gitu. Jadi, pemenahan tata kelola datanya. Baru, termasuk juga pemenahan bagaimana mereka mendorong aplikasinya, terus memperbaiki keamanan datanya, termasuk infrastruktur untuk tata kelola datanya, dan seterusnya. Jadi, dalam tiga tahun terakhir, kita selesaikan setidaknya dua regulasi. Yaitu Perpres 95 tahun 2018, tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Dan juga, ini baru Perpres 1 data, nomor 39 tahun 2019. Juni kemarin baru ditandangin Presiden. Jadi, ini juga regulasi yang menurut saya ketinggalan. Harusnya kita tuh ngebuat regulasi ini tuh udah 10 tahun yang lalu gitu loh. Bahkan 15 tahun yang lalu. Negara-negara lain, Tiongkok misalnya, udah punya regulasi bagaimana mengatur AI-nya, artificial intelligence gitu. Sementara kita masih berkutar pada tata kelola dasar gitu, tata kelola data, tata kelola aplikasi gitu. Tapi ini nggak boleh di-skip. Ini nggak boleh di-skip. Makanya kita harus kejar ketertinggalan ini. Dalam tiga tahun, tentu ini regulasinya masih banyak, teman-teman. Belum lagi regulasi yang ada di luar ranahnya eksekutif. Di luar ranahnya pemerintah. Ada regulasi di KIP, misalkan. Komisi Informasi Pusat. Tadi teman-teman kalau punya masalah terkait permintaan data, itu regulasinya ada di KIP. Jadi, bagaimana permohonan informasi itu bisa dilakukan secara elektronik gitu. Ini yang kita advokasi juga. Jadi di dalam pemerintah, kita mau advokasi juga ke luar gitu loh. Ke komisi-komisi, termasuk bareng sama KPK dan komisi-komisi lainnya. Sekilas terkait regulasi, next dulu. Nah, ini masuk strategi kedua. Ini yang poin yang utama yang akan saya bahas gitu ya. Jadi, sebagai pejuang keterbukaan data, teman-teman perlu tahu dulu definisi open data itu apa. Di sini ada yang sebelumnya pernah mendengar open data. Pernah lah, minimal baca di poster gitu kan. Kalau mau tahu, datang ke sini, mau dengar open data gitu kan. Jadi, open data itu adalah, Nih, data yang dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali dengan siap-oleh siapapun. Dengan syarat hanya mencantumkan atribusi kepada si pemilik datanya. Jadi, seperti teman-teman mengutip teori dari pakar gitu, di disertasi atau tesisnya teman-teman, teman-teman juga bisa mengaplikasikan itu pada data. Jadi, kalau teman-teman mengutip data, data itu dicantumin di daftar pustakanya lah atau apa gitu kan. Nah, dengan begitu dibutuhkan setidaknya dua elemen. Terbuka secara legal dan terbuka secara teknis. Dan ini bicara format, bicara lisensi, dan seterusnya. Ini secara definisi, ini membosankan. Next dulu. Singkatnya sebenarnya secara format kayak gini nih. Dari data-data yang sifatnya hard copy, tadi PDF, dan lain-lain, bagaimana diubah menjadi data-data yang sifatnya machine readable. Mudah dibaca mesin. Dan kita punya hak untuk menggunakannya kembali, mendistribusikannya kembali. Jadi, benar-benar kalau kemarin presiden pidato data ini sebagai sumber kekayaan baru. Ya, iya. Memang benar. Kalau dulu di panggilan arah, setahu saya bilang data is the new oil. Jadi, kalau saya sebagai pejuang keterbukaan, saya berbicaranya bukan seperti itu. Tapi data adalah sebagai, seperti air atau sinar matahari gitu loh. Ini suatu komoditas yang sudah selayapnya bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, bagaimana menuju ke sana? Yaitu dengan open data. Jadi, next dulu. Jadi, secara definisi, secara format, nah ini secara portal, secara teknologi. Kalau teman-teman dulu mungkin kesulitan mencari data, nah kita dorong inisiatif open data ini menjadi satu tempat pengelolaan atau tempat teman-teman bisa mencari data. Ibaratnya kayak Google-nya data pemerintah gitu. Nah, di nasional, kita punya data.go.id sebagai payung nasionalnya. Tapi di daerah, kita dorong mereka juga membuatnya. Dan ini dibalik layar, ini menggunakan platform yang sama sebenarnya, open source. Jadi, kita juga mendorong, pokoknya semuanya tetap bukaan gitu ya. Yang open-open itu kita promosikan habis gitu. Makanya, kalau teman-teman lihat, portal-portal ini, secara engine dibalik layar itu sama. Engine-nya pakai Siken. Dan itu engine open source yang bisa teman-teman aplikasikan juga di akademisi, atau di komunitas, mau bikin portal data misalnya. Portal data komunitas pecinta lingkungan. Bisa juga tuh. Teman-teman tinggal install aja. Itu nggak sampai 2 jam juga selesai gitu. Instalasinya. Dan platform ini juga open source ini yang udah dipakai oleh negara-negara lain. Kalau teman-teman buka data.gov, data.gov.au gitu, Australia punya, Mexico punya, dia pakai platform yang sama, yaitu Siken ini. Ini saya bukan jualan Siken ya, nggak ada untungnya juga bagi saya. Tapi yang jelas, ini platform yang kita gunakan. Dan bayangkan yang ke depan, ini beberapa contoh aja, kalau dilihat di pemerintah daerah, saya udah kurang lebih ada 30-an, 30-an Pemda sekarang udah punya portal data. Dan disana harapannya isinya data-data mentah. Yang tadi, memenuhi kaedah-kaedah keterbukaan data. Dan antara portal ini udah bisa, kalau teman-teman ada yang, anak backgroundnya IT gitu ya, pasti, senang dengan portal ini, karena dia udah ramah terhadap developer, udah bisa di, datanya bisa di reuse dengan mudah. Next. Nah ini yang portal data nasional, next. Nah, hal berikutnya yang perlu di, hal terakhir ini, terkait mengaktifasi demand. Jadi, tadi bicara supply, bagaimana dari pemerintah itu membutuhkan datanya. Nah, demand ini bagaimana memanfaatkan data. Terus kita identifikasi aktor-aktornya. Pemanfaat data ini, pertama, di internal pemerintah itu sendiri kan, ada kementerian, lembaga Pemda, data untuk pengambilan kebijakan. Nah, ada juga pemanfaat data di bidang non-pemerintah. Jurnalis, akademisi, komunitas, masyarakat umum, sektor swasta. di strategi open data, kita juga perlu mengaktifasi demand ini. Jadi, makanya, kita intens sekali kolaborasi sama aliansi jurnalis independen, misalkan. Untuk dorong peterbukaan data, pemanfaatan data di kalangan jurnalis. Terus, kita dorong juga dengan teman-teman swasta, komunitas IT, bikin hackathon, dan seterusnya. Next. Nah, hal ini nih. Jadi, ini hal pertama kolaborasi yang bisa teman-teman bawa ya. Advokasi data. Jadi, sebagai pejuang keterbukaan, gitu ya, hal yang teman-teman perlu lakukan adalah, apa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Menciptakan pejuang-pejuang baru kan? Gitu ya. Supaya teman-teman gak berjuang sendirian. Nah, untuk menciptakan pejuang-pejuang baru, teman-teman butuh tools untuk memperlengkapi orang-orang baru ini, bagaimana cara dia memiliki pengetahuan yang minimal sama dengan saya untuk menerjuangkan apa, keterbukaan data. Nah, kita siapkan. Ini, ini toolkitnya, kita bilang toolkit. Jadi, kalau teman-teman ada, misalkan pemerintah daerah, maksudnya dari daerah mana? Jakarta ya? Jakarta udah punya. Ada yang dari luar Jakarta? Tadi? Banyak dari mana? Jakarta juga? BSD? Katakanlah Tangsel ya. Tangsel ya. Terus, Tangsel belum punya portal open data. Terus, hal apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Dari sisi akademisi atau dari sisi komunitas? Melakukan avokasi kepada Pemdanya. Pemdanya, Pemda, ini gerakan nasional udah ada loh. Selain di nasional, kita juga melakukan sosialisasi dan ini ya, penerapannya ya. Tapi, kalau dorongan itu datang dari komunitas, gerakan di daerah itu akan semakin, apa ya, kita bilang berkelanjutan gitu. Karena, kita menciptakan ekosistem di sana. Nggak hanya satu arah dari pemerintah saja. Tapi, pemerintah daerah juga bisa merasa ada dorongan dari gimannya gitu loh. Hal yang bisa teman-teman bawa adalah ini, toolkit ini. Jadi, teman-teman bisa, kalau apalagi teman-teman dari pemerintah daerah, gitu ya, dari dinas atau dari mana, bisa mempelajari ini dan hal ini tuh untuk teman-teman bantu advokasi kepada apa sih, pagi dia data. Toolkit ini adalah toolkit bagaimana implementasi satu data dan keterbukaannya. jadi, mengajari pemerintah daerah, karena saya yakin, gini ya, ketika pemerintah ini mendorong inisiatif satu data, saya tuh melihat ke daerah, kondisi di daerah itu tidak siap. Dan bagaimana cara mempercepat agar daerah siap? Adalah mengaktifasi di mata, di kampus, komunitas, itu harus terlibat di sana. Karena kalau menungguin dari pemerintahnya saja satu pihak, kita akan lama menuju keterbukaan ini. Makanya saya nggak capek-capek, saya akan ngomong ini terus ke teman-teman kampus, teman-teman komunitas, agar kita sama-sama aware untuk memperjuangkan ini. Dan ini salah satu toolkit yang bisa teman-teman bawa. Next. Nah, ini juga mungkin teman-teman yang ini kan jurusan atau fakultas di bidang ilmu komunikasi atau jurnalistik gitu ya. Teman-teman bisa bawa ini. Kemarin kita baru ketemu sama Aji dan beberapa perwakilan kampus-kampus di sekitar Jawa untuk berkolaborasi. Jadi kita mau bikin MOU dan ini platformnya udah jadi. Dari 2016 itu kita dorong bagaimana pemanfaatan data oleh jurnalis. Jurnalisme data. Jadi banyaklah benefitnya untuk memperatas hoax dan meningkatkan kapasitas jurnalis untuk memakai data. Nah, kita bikinin kayak one stop platformnya gitu loh. Jurnalismedata.id Teman-teman bisa lihat. Di sana teman-teman bisa temukan mulai dari katalog datanya. Cara cari datanya yang dari pemerintah itu apa, data non-pemerintah itu apa. Terus tools untuk pengelolaan data. Sebagai jurnalis teman-teman juga ini ada yang jurnalis gak disini? Atau dari background ilmu komunikasi? Ada ya harusnya ya? Cuman gak mau ngaku apa gimana nih? Tapi setidaknya teman-teman bisa menggunakan tools ini. Lalu ada ruang belajar. Jadi kita buat online course di sana bagaimana memanfaatkan data khususnya dalam jurnalistik. Jadi mulai dari pencarian data, pembersihan data, terus sampai memvisualisasi, membuat narasi dari data, dan seterusnya. Dan juga kita bikin kompetisi, webinar, berita, dan seterusnya. Ini kalau teman-teman yang di kampus itu bisa harusnya dengan sigap menangkap ini harusnya. Dan kemarin kita baru diskusi di kurang lebih 20-an kampus gitu ya. Saya gak tau teman-teman para madina terlibat atau enggak. Saya lupa. Tapi yang jelas kita bersepakat untuk mendorong ini menjadi kurikulum baru di kampus gitu. Karena beberapa kampus yang cerita mereka di jurusan kami ini kita masih mengajari jurnalistik yang konvensional gitu loh. Saya gak tau kondisinya disini seperti apa. Tapi cerita dari mereka adalah kita butuh platform ini. Dan pertama kolaborasi untuk kurikulum penerapan jurnalisme data dulu deh. Harapannya apa? Supaya lebih banyak orang yang pakai data. Next lagi. Ini kolaborasi kedua. Ketiga kalau teman-teman adalah komunitas atau komunitas IT data yang dibuka ini bernilai inovasi yang sangat tinggi loh teman-teman. Teman-teman bisa buat banyak hal dari data. Sesimpel teman-teman kayak buat penelitian itu kan pakai data kan. Terus teman-teman bisa membuat kalau teman-teman yang senang IT buat aplikasi buat banyak hal yang bisa teman-teman gali dari data-data yang terbuka. Dan dengan data yang terbuka kolaborasi itu semakin terbuka lebaran di kolom. Dan ini kita kita buat di dalam pemerintah maupun keluar pemerintah. Jadi dulu kayaknya lima tahun yang lalu istilah hackathon itu masih asing gitu ya. Sekarang itu udah mulai banyak tendang ngomong hackathon sektor swasta dia mulai Garuda kemarin baru jalanin hackathon gitu dan seterusnya. Jadi dengan data yang terbuka dimungkinkan kolaborasi yang lebih luas gitu loh. Next saya diger. Nah akhir kata teman-teman jadi ini baru pengantar singkat jadi saya masih ada waktu kurang lebih sampai jam 9.45 jadi dibuka langsung saya jawab sebagai penutup perjuangan untuk keterbukaan data inisiatif keterbukaan data ini masih berat panjang sekali karena yang kita hadapi bukan hanya ketidaktahuan tapi kadang juga ada berbagai kepentingan yang kita hadapi yang tidak mau terbuka dan tapi teman-teman value yang kita mau dorong adalah dengan keterbukaan kita harapkan muncul trust antara semua iap dan dengan keterbukaan tidak hanya trust saja yang bisa dihasilkan dengan keterbukaan ini langkah awal untuk kita bisa memulai atau mengembangkan inovasi 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 tanpa adanya keterbukaan mungkin hackathon tidak ada dengan tidak ada hackathon tidak ada ide-ide yang baru yang segar bisa menjadi terobosan dalam permasalahan yang ada di publik sekian teman-teman kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut atau ini kita bisa si tanya-jawab kalau teman-teman ragu juga bisa ngirim email atau nge-DN saya di Instagram saya available online saya kembalikan lagi ke moderator terima kasih banyak maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja dibuka